Manager Tottenham, Otspor Antonio Conte, meredam spekulasi yang menyebutkan dirinya bakal menggantikan Massimiliano Allegri untuk kembali melatih Juventus. Alih-alih melirik sejumlah nama dengan bayaran mahal Juve sebenarnya punya pengganti yang ideal untuk pengganti Allegri. Lalu siapakah nama tersebut? Kami akan mengulasnya sebagai berikut. Manager Tottenham, Otspor Antonio Conte, meredam spekulasi yang menyebutkan dirinya bakal menggantikan Massimiliano Allegri untuk mengembalikan Juventus ke jalur positif. Rumor pemecatan Allegri berembus kencang setelah Juventus melalui lima laga beruntun di semua kompetisi dengan torehan dua imbang dan tiga ketalahan. Nama Conte pun disebut-sebut sebagai sosok ideal mengisi kursi pelatih Juventus. Bukan itu saja media Italia juga melaporkan Conte, sudah menyetujui keinginan petinggi Juventus untuk menangani sinionnya tua. Selain itu hubungan Conte dengan bos Bianconeri, Andrea Agnelli sudah membaik. Kabar ini membuat fans Tottenham merasa gelisah, mengingat mereka sedang menikmati torehan positif di awal musim. Conte pun menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan klub berbasis di London tersebut. Menurut saya, itu menunjukkan sikap tidak menghormati pelatih Juventus, dan juga tidak menghormati saya yang masih bekerja di Tottenham. Cetus Conte dalam keterangannya kepada wartawan dikutip laman Football London. Berulang kali saya sudah bicara tentang masalah ini, dan saya selalu bilang kepada kalian kalau saya merasa senang, dan menikmati kebersamaan di Tottenham. Kami juga sedang mencari solusi terbaik pada musim ini. Baik untuk klub maupun saya. Conte menambahkan ia merasa konsentrasinya dalam menangani Tottenham, terganggu dengan rumor seperti ini. Walau begitu menurutnya hubungan antara dirinya dan petinggi Tottenham tetap harmonis. Yang pasti, saya menikmati momen bekerja untuk Tottenham dan para pemain. Saya memiliki hubungan yang baik dengan pemilik dan direktur olahraga Fabio Paratici. Saya tidak melihat ada masalah untuk masa mendatang, tegas Conte. Kami menandatangani kontrak, karena kedua belah pihak setuju untuk menandatangani kontrak ini. Saya tidak melihat masalah saat ini. Saya tidak ingin di masa depan mendengarkan seseorang berbicara tentang ini, karena itu tidak menghormati pelatih lain dan saya. Sekarang paling penting adalah tetap fokus. Juventus masih saja santer dikabarkan akan mendepak Massimiliano Allegri. Isu tentang pemecatan pelatih berusia 55 tahun tersebut belakangan memang jadi topik perbincangan publik. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai hasil negatif yang diperoleh si Nyonya tua baik di kancah Liga Italia maupun Liga Champion. Tangan dingin Massimiliano Allegri sebagai pelatih memang sedang dipertanyakan. Apalagi melihat sepak terjang Juventus yang sangat buruk di Liga Champions 2022-2023. Mereka kini menemati peringkat tiga di klasmen grup H dan harus berjuang menjegal dua tim teratas. PSG dan Benfica yang mencatatkan 6 poin dari dua pertandingan yang sudah digelar. Tak ayal jabatan Massimiliano Allegri pun kini terancam. Terlepas dari kesuksesannya membawa Juventus menggondol banyak gelar, saat periode pertamanya diturin 2014 hingga 2015. Usai isu pemecatan Massimiliano Allegri mencuat, sejumlah nama pelatih pun disebut-sebut sebagai calon penggantinya di Juventus. Ada Thomas Tuchel yang belum lama ini angkat kaki dari Chelsea, sampai Antonio Conte yang masih berstatus juru taktik Tottenham Hotspur. Namun Juventus mungkin tidak perlu jauh-jauh mencari pelatih baru, karena ada sosok yang bisa mereka ambil dengan mudah dalam ruang lingkup klub. Ia adalah Paolo Montero mantan pemain yang saat ini mengabdikan diri sebagai pelatih Juventus U19. Melepas Massimiliano Allegri kemudian mencari pelatih hanyar dengan nama besar, tentu berpotensi memuat Juventus pusing tujuh keliling terkait kondisi finansialnya. Seperti dilaporkan Football Italia, Massimiliano Allegri masih terikat kontrak hingga tahun 2025 di Juventus, dan mendapat bayaran 9 juta euro atau 132 miliar rupiah per tahun. Jika ingin mencari pelatih baru, alih-alih melirik sejumlah nama dengan bayaran mahal seperti Thomas Tuchel, mencomot Paolo Montero dari tim Primavera bisa jadi solusi. Setidaknya saat ini ia sudah berada dalam kesepakatan kontrak bersama Juventus. Ditambah lagi statusnya sebagai orang lama akan membuat penggemar lebih mudah menerima kehadirannya. Paolo Montero sendiri pernah berserahkan Juventus sebagai pemain selama periode 1996 hingga 2005, dan sudah meraih banyak gelar bersama Ibian Connery. Bagaimana menurut kalian apakah jika Allegri dipecat Paolo Montero bisa menggantikan posisi yang ditinggalkannya? Atau lebih baik Juve mencari pelatih lain? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita Juventus lainnya. Terima kasih.